Intro Oke, welcome back to another Coffee Story episode 2 Di tahun 2019, awal tahun Kali ini kita lagi mau coba kenapa gue bilang kita Soalnya disini gue gak sendirian Jadi di anchor.fm ini kita sebenernya bisa juga interview orang Sambil bikin podcast kayak gini Jadi kayak telepon, tapi direkam Masalah jangan merekam telepon yang macem-macem Oke, langsung aja ini tamu kita Selamat datang Bapak Rian Setiawan Halo teman-teman, saudara-saudaraku Saudara semua ya Pak? Saudara semua Kita semua ini saudara Jangan main-main loh kamu Gak boleh main-main loh Sudah gitu soalnya Sudah tua Ini pendengarnya di sebut apa nih? Pendengarnya belum tahu Nanti kita lihat aja deh Seiring berjalannya Kaki ini melangkah kemana Pakai skuter bisa Pakai skuter bisa Buat yang dengerin yang belum kenal sama Rian mungkin Boleh kenalan dulu Pak Rian itu siapa? Iya, jadi gini teman-teman Kok formal sekali ya? Ini formal ya Pak? Enggak, gak formal Enggak formal Ya, kenalin teman-teman Dari seluruh Indonesia Yang pasti seluruh Indonesia ya Pak ya Amin, amin Amin Ini road to Berapa Pak? 200k? Subscriber Belum ya Subscribernya insya Allah nanti 1.500 Pak 1.500 ya, oke Juta tapi ya Amin Sali itu Sali Masih ada kembalian Masih ada Masih ada 740 lah ya Iya Oke teman-teman Nama saya Rian Setiawan Biasa dipanggil Bapak Sama Bapak yang satu ini ya Kita panggil Rian aja Gak Bapak Saya ini Sebenernya Kerjaannya Yang formal Itu bagian Interior ya Interior Visualizer Gitu Oh, interior visualizer Iya Interior visualizer Jadi tukang Tukang gambar Oh, tukang Tukang gambar Beda sama Tukang jualan Bapak Pau ya Pak ya Kalau jualan Bapak Pau Itu gambar juga sih Gambar juga Biasanya itu Boleh Boleh Terus kalau gak formalnya apa? Kalau gak formalnya Ya itu Pak Tadi Apa? Tadi Tukang Bapak Pau Ya Tukang Sate saya Tanya Pak Tukang Sate Iya Bapak sudah tahu kan Skill saya yang itu kan Oh ya Itu skill yang berbeda Nanti mungkin kita Lanjut di episode yang lainnya Itu nanti Apa masih Itu nanti ada di episode Gimana caranya Ini ya Impression Jadi tukang sate Yang akses Iya Harus dimiliki Skill seluruh Anak muda di Indonesia Terus punya skill itu Memang In case kita gak tahu ya Nah jubillah Kalau misalkan Gaya ini kan Ya bisa dipakai itu skillnya Oh ya Bener Jadi misalnya kita mau Kalau misalnya Memang tadi Usahanya gagal Gitu kan Kita bisa Meralih Untuk Bikin Usaha F&B Jualan Nasi goreng Dengan impression Tukang somai Gitu ya Jadi bohong-bohongan aja Somai sih Cuman nasi goreng Gitu Bong-bohongan aja Tuhan gak apa-apa ya Sekarang kan banyak Jamannya prank ya Kurang ajar kok Iya Iya Bener Bener Ngeprank itu Salah satu Ini kok Apa namanya Brand yang Sukses gitu Iya Jadi dari luar itu Wah Somai Masuk ke dalam Nasi goreng Ah Bapak kena prank ya Selamat lah Mau beli gak Pak Ngomong-ngomong Pak Ini selamat tahun baru ya Pak Oh iya Selamat tahun baru juga Semoga Adik Siapa namanya Siapa Pak Oh iya Siapa Siapa Jadi gini teman-teman Kenapa saya manggil Bapak Rian ini Bapak Karena memang sudah Bapak-bapak Sudah Punya Turunan satu lah Kalau di MLM itu Dia akarnya ada satu Di bawah Iya Downline saya tuh Baru satu Downline saya Uplinenya ya Iya Uplinenya ya Itu sendirilah nanti Gue mau join Tolong aja ya Gue mau join Kakak saya belum jadi Kakak saya sudah jadi Nanti boleh join ya Oh iya Siap-siap Siap Bapak Nanti saya join Kalau sudah Ini ya Downloadnya sudah banyak Gitu ya Saya join langsung di atas Bisa kan Mbak ya 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 naik pelan-pelan lah Pak Ya Pak ya Naik pelan-pelan Pak Gak boleh jadi Langsung investor gitu Gak boleh ya Pak ya Ya gak boleh Gak boleh Langsung di atas loh Pak Iya kan gak apa-apa Bisa langsung bisa Dapat kapal atas Siar Pak nanti Pak Oh iya 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 Saya ada kopi Kopi belanjaan Nanti disini Oke 1.500 1 lembar Dari kita sampai mana ya Pak Tadi sampai Pekerjaan Non formal Pak Non formal Ini Ini sebenarnya Pak Saya ngobrol sama Anda Ini Pak jadi medok lagi nih Pak Kemarin udah gue lalu-galu ini Sekarang Bapak Basicnya mana Oh iya Iya Maaf Pak Saya basicnya Surabaya Memang Pak Itu Untuk episode yang selanjutnya Pak Itu Pak Saya belum kenalan sama Yang dengerin saya ini Oh gitu Iya Ini basicnya Basicnya Bapak Ini Sumatra Teman-teman Kenapa jadi Sumatra Bukan prank Pak Balik lagi dong Pak Prank ya Bener-bener Ini serius Ini serius Ini serius sekarang Jangan keprank loh Pak Nggak Nggak Kerjaan non formalnya Apa Pak Non formalnya Saya Gini sih Biasanya Kan gini ya Tau sendiri ya Namanya kita Jurusan Desain Dulu saya sama Pak Bamput ini Jurusan desain Jadi formalnya saya kerja Desain Interior Non formalnya Desain juga Biasanya Teman-teman Itu Desain juga Cuma freelance ya Freelance yang Nggak formal Jadi bisa dikerjain Dimana aja Kapanpun Dan tergantung Kliennya Itu Nah Statement Bapak Rian Tadi itu harus di Underline itu Bisa bekerja Dimana saja Dan tergantung Kliennya Gitu kan Itu harus di Underline Jadi tidak Terpatok pada Jam kerja Jadi teman-teman Salah satu hal Yang membuat saya Iri Bersama Bapak Rian Satu ini Adalah Dia bekerja Punya penghasilan Bulanan Tapi nggak pernah Masuk kantor Teman-teman Kantornya Di rumah Teman-teman Ini kurang ajar Sekali Kantor macam Apa ini Udah gitu Bosnya Iya-iya aja Sama dia Aduh Saya juga Menyesal Gitu loh Ada bos yang Mau menerima Skill seperti Bapak Rian Seperti ini loh Aduh Itu satu Dibandingin Sepuluh Banyak sih Sepuluh Juta pak Sepuluh Juta Jadi teman-teman Yang belum tahu Itu kenapa Bisa kerja di rumah Tengah Intinya Itu Di kantor Nggak ada Peralatan yang Cukupi Hmm Hah Asan formalnya Kenapa Asan formalnya Ya itu Ya itu ya Ya Jadi di rumah Sudah memadai Jadi Kerjanya di rumah Saja Dan itu tidak masalah Selama kerjanya Beres Nah itu harus dicatat tuh Selama Pekerjaannya Beres Dan tepat waktu Baik Dan tepat waktu Benar Karena itu kan Butuh Butuh Loyalitas tinggi Butuh Kepercayaan Kita harus Masih Kepercayaan Gitu Semakin Bajik ya Bapak ini ya Bajik sekali Pak Bajik dan bijak Bisa Yang behind the scene Ya Itu beneran sih Pak Sebenernya itu Males ke kantor Cari-cari alasan Supaya bisa Bekerja di rumah Gitu kan Benar Karena gini Secara Secara Norani Saya itu Bukan orang kantoran Gitu Jadi untuk kerja 9 to 5 Atau 8 to 8 to 6 Gitu Waduh 8 to 6 8 to 8 to 4 Itu Istilah Istilah apa Pak? 9 to 5 Itu Pak 9 ke 5 Oh 9 ke 5 Jadi kerjanya Yang dari Jalan 9 Lepas Itu buat temen-temen Yang gak tau aja sih Saya mikir 9 to 5 Itu yang ini Yang nyanyi I will Apa namanya I will Lepas You Diren Again Itu 9 to 5 Aduh Itu Pak 10 to 5 Oh itu 10 to 5 9 to 5 Itu yang Adam Lepas She will be off Iya lah Itu 9 to 5 Ngomongin Soal kerja Di rumah Ini Pak Jadi sebenernya Kalau Tadi nyebutnya Apa Freelance 3D artist Freelance Iya bener Freelance 3D artist Itu sebenernya Ngapain aja sih Pak Kalau 3D artist Kalau 3D artist Sebenernya Gini Itu tergantung ya Jadi kalau temen-temen Nonton Film animasi Kayak Pixar Atau Disney Disney sih Lebih ke 2D ya 2 dimensi ya Awalnya Cuma sekarang kan Sudah mulai merambah Ke 3 dimensi Terus gak tau kenapa Dia berubah haluan lagi Jalan live action sekarang Pak Ini ya Tahun ini Itu banyak live action Jadi gak tau kenapa Mungkin Mungkin Karena sudah 3D Sudah mulai Mahir Ini menurut saya 3D Sudah Sudah mahir Akhirnya Di aplikasi Ke live action Jadi kenapa Enggak gitu kan Dengan CGI-nya ya Pastinya Jadi 3D itu Kalau dirana CG Bisa macem-macem sih Gitu Kalau Untuk 3D artist Sendiri Sebenernya Kan kebanyakan Gini Stereotifnya orang Kalau di Kalau kita lihat Berita di mana Social media Di mana Itu kadang ada Membanggakan Animator Asal Indonesia ini Sudah bikin film Blah-blah-blah Nah kan Sebenernya itu Stereotif yang salah Sebenernya Orang yang mengerjakan itu Bukan sepenuhnya Animator Gitu Atau mereka Mereka bukan Bukan semata-mata animator Orang yang Animat Animator kan orang yang Menganimate Animat maksudnya apa Menganimasikan Benda mati Menjadi seolah-olah Bergerak Sedangkan yang Di berita-berita itu Kebanyakan ya Ya ada juga sih Yang animator Yang Yang menggerakkan objeknya Cuma ada beberapa juga Yang cuma tekstur artis Cuma kadang Environment Gitu-gitu Jadi sudah Sangat keras sendiri Kalau Kalau ini Jadi Kalau mau dibilang Itu 3D artis Atau CGI artis Atau Apa ya Efek artis VFX Itu bisa Bisa juga Jadi gak Gak melulu Orang yang kerja Di situ animator Namanya itu Udah salah Saya 3D artis Ya Orang yang bekerja Di 3D Jadi maupun Itu yang animator Maupun itu yang kerja Di texturing Material Environment Dan segala macem Selama itu Renanya di 3 dimensi Berarti 3D artis Gitu Jadi 3D artis Itu sebenarnya Banyak Versinya Banyak Banyak Gak Gak Cuman satu Profesi aja Gitu Maksudnya ya Benar Oke Nah Itu Kenapa kok Milih Jadi 3D artis Pak Karena Saya ini Kan awalnya Suka animasi Pak Dari kecil Itu Ditontonin animasi Suka nonton animasi Awalnya komik sih sebenarnya Komik Kan dulu anak kecil SD gitu Kita kan Jaman kita pak Komik ya pak ya Ya Anime Jadi jamannya komik Suka baca komik Terus Tertarik Kok bisa ya Kok bisa ya Orang bikin kayak gini Gimana ya Kok menarik ya gambarnya Akhirnya coba untuk Meniru Gitu Awalnya Berarti Dari ini dulu ya Dari belajar gambar Dulu berarti ya Jadi dari Menggang Terus akhirnya Mulai kenal Dunia 3D itu SMP Opas SMP Malah SMP Saya ingat Saya ingat Saya di jaman kita SMP tuh Sebentar Ini pendengar Gak tau ini Umur kita berapa ini Di jaman kita SMP Kayaknya Kayaknya Belum banyak Yang Apa ya Maksudnya Teknologi buat Apalagi belajar Di komputer Itu kan Belum banyak Belum banyak Beredar Software-software Buat bikin 3D Dan lain-lain Kalau menurut Umur kita yang 14 tahun ini Pak SMP itu kan Kita dulu 2003 Ya Benar Sekarang 14 tahun Sekarang 14 tahun Ya Masih Ukus Masih Bisa Terbang kemana-mana lah Terus Sekarang 14 tahun itu Bukan Terima kasih Iya Melayang Menjadiin Web shooter Bukunya Bukunya Banyak lah Di awalnya Kenal sama Software Atau Media Belajar Buat 3D Itu gimana Pak Pertama kali kenal Itu saya ingat banget SMP Kelas Juga Kalau gak salah Ada temen Beli buku Konsep art Coba Gak tau kenapa Dia kok tiba-tiba Beli buku Konsep art Ya dia suka gambar Suka gambar Konsep art Dari Feature film Animasi 3D Pertama di Indonesia Jujurnya Homeland Oh Ya Ya Ingat-ingat Itu tahun berapa ya Rewis Pokoknya itu sempat masuk Bioskop Dan itu gempar Karena pertama kalinya Indonesia bikin Feature film Benar 3D Pertama kali Nah Saya beli Buku konsep artnya Buku konsep artnya Terus saya pinjem Baca-baca Terus itu banyak Banyak Ya namanya konsep art ya Banyak Teknikal-teknikal Banyak sketsa-sketsa Di bagian teknikalnya Untuk 3D-nya Disitu saya baca Ada 3DS Max Softwarenya Penasaran dong Penasaran Dulu saya di Balikpapan ya Tinggal Saya asal Balikpapan Cuma kuliah di Surabaya Sampai sekarang Tinggal disini Di Balikpapan Sekarang mesti kuliah Ya agak-agak sih Kadang saya Oh agak Iya Cuma parkirnya mahal pak Saya suka Parkirnya Parkirnya jangan di dalam kampus pak Sudah sih pak Iya sih Biasanya kan kita di luar ya Iya Ya kuliahnya di luar juga sih Atau di ini Di bawah Di bawah Di bawah aja Kan bentuknya kap Dosennya dibawa ke warung Iya biasanya gitu Itu juga bisa Jadi Jadi Saya di Balikpapan ya Jadi saya di Balikpapan dulu Dulu Resourcenya cuma Gramedia Setelah Ngelihat Satu kata itu 3ds Max itu Ke Gramed Terus Ngelihat Buku-buku di bagian tutorial Dan ternyata Di bagian komputer itu ada Tutorial Pemula untuk 3ds Max 3ds Max untuk pemula Tutorial Nekat pak Nekat beli Padahal belum tahu Kalau disitu Di Balikpapan itu Ada orang yang jual softwarenya Gitu Waduh Jadi nekat Jadi beli bukunya dulu aja Beli bukunya dulunya Terus Langsung Nyari ke Coco CD-CD CD Bajakar lah pasti Ya ya Karena Setahu saya sekarang 3ds Max Harganya 50 juta Lebih Bus Itu Ini ya Beli license-nya ya Ya Untuk beli license Sekarang kan Gak tahu ya Sistemnya Subscription Atau bukan Atau gimana Ganti Jadi dulu Langsung ke Toko Kaset-kaset Bajakan gitu Beli CD 3ds Max Itu Satu paket Isinya 3 CD Gak tahu Cara nginstall Gimana Pokoknya Beli aja Pokoknya Dulu jaman segitu Harganya 60 ribu pak Udah kayak Kaset-kaset apa itu ya Yang ada Berapa CD itu ya Kalau mau Kalau mau mainin tamat Sampai tamat gitu Harus Harus ganti-ganti CD Gitu Itu Di rumah yaudah Untuk tidak Untungnya Untungnya di buku itu Ada cara install Dan segala macem Install Belajar basicnya Dan sampai sekarang Tertarik Jadi awalnya Dari situ Sampai akhirnya Jadi Pekerjaan ya Jadi pekerjaan Karena hobi sih Gitu Awalnya hobi Ya Banyak Maksudnya Anak-anak yang Gak jauh umurnya Daripada kita Gitu kan Mereka kan Apa namanya Mencoba untuk Apa ya Cari Cari Apa yang dia suka Gitu kan Ya Termasuk Ini Gitu Karena Saya sukanya Ngobrol Akhirnya ya Iseng-iseng Dari dulu ini Sebenernya podcast Mau bikin Gitu kan Gak tau caranya gimana Akhirnya ada Ini Bapak nemu sendiri nih Nah iya Kemarin itu Tiba-tiba Saya dapat pencerahan Pak Gitu Karena kan kita sempat ngobrol ya Waktu itu ya Saya waktu itu sempat Pulang ke Surabaya Terus sempat-sempat ada Angan-angan Kalau misalnya mau bikin podcast Tapi gimana caranya Supaya bisa Ngobrol kayak gini Tapi jarak jauh Gitu loh Iya Gitu Oh lah ini Platform ini Kemarin kan Saya saranin pakai Kaleng dan Kali Pak Ya Rencananya mau pakai Kaleng Cuman kan Apa teknologinya Yang kaleng wireless Itu kan Kita masih mencoba Untuk merumuskan Kemarin Pak Saya coba Di GRT 6 Itu pakai Kaleng Pokeriswet Oh iya Di rumah saya Pak pakai kaleng Kola-kola Pak Gak nyambung Itu beda Beda kaleng Biasanya dia Ini Pak Nyambungnya Kaleng Coca-Cola Itu Atau kaleng Pokeriswet Itu nyambungnya Sama kaleng Ini Apa namanya Beer brand Pak Oke Saya pikir Saya pikir Yeos Bapak tau Yeos itu Yeos cicau itu Pak Yeos Yeos Buat yang Temen-temen yang Dengerin ini Jadi Rian ini Ya tadi Udah disebutin juga Maksudnya Dia kuliah Bareng saya Dulu Terus Ya banyak Banyak Apa ya Kita sering lah Ngumpul-ngumpul Kadang-kadang Saya suka Nggak Ngapa-ngapain Gitu Ke kamarnya dia Ke kosan kamarnya dia Terus Ngertin dia Ngapain sih Ini anak Tiga hari Tiga malam Sudah tidur apa Belum Ternyata belum Ngapain Ternyata Bikin 3D Apa nih anak Saya bilang Ternyata ya Memang bisa jadi Pencarian Karena Seingat saya Yang di jaman-jaman Kita kuliah Pada saat itu Pekerjaan Kayak gini Itu kan Jarang banget ya Orang yang Atau mungkin Memang jarang Ke expose ya Kali ya Iya Itu dulu Mulai-mulai Kesini Mulai banyak Yang ke expose Menjak ada Animator Itu Dari Indonesia Yang di expose Media Terus sekarang Kuota semakin murah Internet semakin gampang Generasi sekarang Lebih gampang Untuk nyari tutorial Benar Sudah berapa lama Berarti Jadi 3D artist Ini Untuk Yang profesi Formal Kalau formal Masih 3 tahun Pak Solo freelance Solo freelance Itu dari zaman Freelance Oke kita lanjut lagi Sorry Tadi Kepotong Kepotong